Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku, sebangsa istana air yang saya cintai, saya banggakan. Kembali lagi dengan saya, Agus Mar, dari Lereh Gunung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini, hari Minggu, tanggal 10 April 2022. Presiden Jokowi baru saja mengumpulkan para menteri-menteri pentingnya, termasuk juga ada Kapolri, untuk menyampaikan hal-hal penting terkait dengan isu-isu politik terkini dan lebih khusus lagi terkait dengan agenda pemilu 2024. Apakah Presiden sedang respon apa yang diminta oleh para mahasiswa? Oke, lebih jelasnya mari kita ikuti bersama apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi terhadap para menterinya di istilah negara baru saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, siang hari ini kita akan bahas secara lebih detail mengenai persiapan pemilihan umum dan juga build pada serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024. Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat, bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024. Sudah jelas semuanya. Dan dijelaskan sekalian bahwa tahapan pemilu itu sudah dimulai nanti di bulan Juni 2022, di pertengahan Juni 2022 sudah dimulai. Karena memang ketentuan undang-undangnya 20 bulan sebelum pemungutan suara. Yang kedua, 12 April nanti KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 akan kita lantai dan segera mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak di 2024. Oleh sebab itu, kita nanti perlu berbicara dengan KPU dan Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini kita belum pernah punya pengalaman serentak itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang. Dan yang ketiga, ini agar segera dikejar juga penyelesaian payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk pemilu dan pilkada serentak 2024. Oke ya, jadi saya kira sangat jelas sekali apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa tidak ada agenda atau manuver penundaan pemilu 2024. Sekali lagi, tahapan pemilu sudah dimulai dan tidak ada agenda rencana penundaan pemilu 2024 dari pemerintah. Jelas ya, ini para mahasiswa saya kira harus tahu ini kalau Anda berkuar-kuar turun ke jalan rame-rame ke istana negara besok menolak penundaan pemilu 2024 setelah mendengarkan penjelasan Pak Presiden ini kok masih saja ngotot, berarti Anda punya agenda lain. Berarti Anda punya maksud lain dengan unjuk rasa kalian. Kalau kalian cerdas, apa yang Anda minta dan sudah dijelaskan secara gamblang oleh Presiden begini kok masih ngeyel, rewel, berarti Anda memang alat politik dari kelompok lain. Oleh karena itu, saya kira walaupun mumpung belum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebaiknya, kalian adik-adikku mahasiswa yang saya cintai saya bahkan generasi masa depan jangan mudah terhasut, terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab oleh kelompok-kelompok yang suka membenci pemerintah yang suka menebarkan hoax, yang ingin melengserkan Jokowi di tengah jalan. Sekali lagi, mereka punya agenda yang sangat serius ingin merusak keutuhan NKRI ini ingin menurunkan Jokowi di tengah jalan. Di antara mereka adalah orang-orang dari pentolan Ormas Terlarang. Hati-hati. Maka kalau Anda besok unjuk rasanya, ditunggangi, ditumpangi oleh mereka isunya kemudian berganti lengserkan Jokowi, Jakarta, Rusuh kalian adalah akan dicatat oleh sejarah oleh masyarakat Indonesia sebagai mahasiswa-mahasiswa yang dungu mahasiswa yang tidak pandai mencermati, menganalisa, melihat apa yang terjadi di belantara politik tanah air ini. Kalau Anda cerdas, maka ketika sudah jelas begini Presiden ngomong, mundur, pulang. Enggak usah jadi alat kepentingan politik pihak manapun yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan jati jati dari kalian sebagai mahasiswa. Itu saja saya kira hal penting yang tadi sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi terkait dengan rencana pemilu serentak 2024. Tidak ada agenda sedikitpun agenda-nya sudah ditetapkan KPU juga sekitar lagi bulan ini mau dilantik. Jadi enggak perlu khawatir lagi pemilu perjalanan sesuai dengan konstitusi yang ada di negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.